Mungkin ataupun impossible Selama diri kita tidak mengizinkan kata-kata negatif Pikiran-pikiran negatif tinggal di dalam diri kita Katakan impossible, maka jalan sukses terbuka untuk kita lalui Jalan yang harus kita lalui dengan perjuangan sepenuh hati Menurut listeners, senang sekali saya Freddy Su, Su Nien Chang Kembali hadir dalam program spesial Serius tapi santai, kisah inspirasi sukses Motivasi, inspirasi, penuh arti Dan tamu saya pada hari ini Tentunya sosok nama yang tidak asing lagi bagi kita Indonesia favorit seminar speaker and trainer Beliau adalah pembicara motivator paling favorit di Indonesia Penulis buku bestseller dan tentunya sangat menginspirasi kita semua Bapak James Gwee, Pak James Gwee nih hao Terima kasih Pak James Gwee, Anda hadir di sini, menjadi tamu spesial saya Terima kasih sejauh hadirkan saya undang saya Sama-sama Pak, dan tentunya ini menger-disner itu begitu menanti sosok Pak James Gwee yang sering kita lihat di seminar, media masa, bahkan di salah satu program TV yang sering kita lihat Terima kasih Tapi sejauh ini kan banyak orang melihat Pak James Gwee yang sekarang, Pak Tahunya Pak James Gwee seorang pembicaraan hebat, favorit, menulis buku dan sebagainya Tentunya yang luar biasa Tapi kalau saya freshback lagi, Pak, ke masa Anda kecil dulu Setiap orang pasti punya cita-cita, Pak Apakah cita-cita itu sama dengan Anda yang sekarang, Pak James Gwee? Wah, freshback sampai sejauh itu ya Kalau kita lihat dalam pelajaran harus ada goal setting, harus punya cita-cita, harus punya impian yang besar dan sebagainya Saya malah sebaliknya Waktu saya kecil, malah santai banget Santai banget sama saya Malah mama saya kalau dengan bangga kan orang-orang tanya, nanti James jadi besar mau jadi apa Anak orang mau jadi dokter lah, mau jadi astronot lah Saya dari kecil bilang, nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu, belum punya cita-cita Ya, nge-flow aja gitu Jadi saya berlawanan ya Orang punya cita-cita satu hari, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini Malah sebaliknya Dari kecil sampai lulus sekolah pun Belum tahu mau jadi apa Padahal kan Anda lahir di Singapura Besar di Singapura Otomatis ini adalah negara maju yang betulnya Wah, pikirnya jauh lebih maju, Pak Tapi saya bingungnya Anda dari kecil sampai Anda lulus Tidak punya cita-cita sama sekali Iya, karena waktu di latim sepak bola Juara sepak bola Di Singapura, Pak ya? Di Singapura waktu sekolah Karena waktu itu hobi saya, sport saya adalah sepak bola Jadi everyday lah, everyday habis belajar aja udah tenang bola lah Bagi ke lapangan setiap sore Ini Pak Jemtri sepertinya tidak pernah mengalami masa surat dalam hal-hal di keluarga Perjuangan hidup Anda atau gimana? Memang Anda lahir memang sudah oke, saya semua sudah tersedia Semua sudah nyaman atau gimana Pak? Tidak ada perjuangan atau gimana? Sebenarnya saya lahir di keluarga menengah Menengah ya, iya Jadi semua dari kecil sudah dicukupi Jadi pokok saya, pekerjaan saya hanya belajar Belajar and be good ya Be good jadi maksudnya tidak terpengaruh secara negatif gitu Pergaulannya benar gitu ya Jadi dalam hal itu tidak pernah mengalami kesulitan Kesulitan, semua, pokoknya semua berkecukupan lah